Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan kembali Sampai kasih rekonstruksi yang ada di pusit di kapal Jadi, cara sepertinya adalah GPS You know what is the GPS? It's the main of the Global Positioning System Jadi, system global position global Kita akan menggunakan sistem yang berada di antara spiritual atau yaitu Suatu salah satu penggunaan yang di poteri manusia Untuk mengulangkan suatu konstruksi Peranggunaan kembali pada sistem yang berada di antara spiritual Kembali saja menikmukannya Silahkan di GPS Telefon 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 Tradisinya adalah S-O-P S-O-P normal Maksudnya adalah speed over ground Speed over ground itu adalah kecepatan kapal di atas permukaan air Lihat, di air Lihat 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 Lektor Lihat Lihat Berkeras Berapa? Oke Kemudian kalau satu dia itu Berapa dia? 27 25 Itu satu sedikit Kemudian upang Disini ada powernya berapa Kemudian disini ada Posisi kapal 13 Sekarang kita menggantung berikut Bisa 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 Kita akan belajar Yang lain berhatikan Duduk boleh duduk Coba mau praktek pertama Raki first Oke Raki pertama 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 Set di menu Nah Sudah posisi Sudah di posisi waypoint Ya Kita ambil waypoint yang pertama Ketika kita Ini kapal berlayar Tuk Kita disini Kita mengambil waypoint pertama Dan Kemarin kita sudah belajar ya Pada pelajaran pelajaran Berapa titik yang kita ambil Jadi pada titik pertama disini Lalu kita ambil titiknya adalah waypoint pertama Coba klik Enter Enter Ini kan sudah menu kan Menu keluar ini semua kan Ada Duo Ada plotter Ada alarm PFS Dan Komunikasi ya Ya apa nih Komunikasi Kalkulasi ya Ini gak usah kita set Kita ambil titik waypoint dulu Enter Nah Ini akan keluar Waypoint langsung Ini otomatis Gujur dan lintang ya Sebetulnya ini ada namanya waypointnya Dan sudah waypoint ke sepuluh ya Ya Karena kemari sudah sudah pakai lembut Anak kelas 3 Ambil satu Satu sampai sembilan Waypoint Berarti ini waypointnya ke sepuluh Ini ya Perhatikan ya Ini sudah waypointnya ke sepuluh Paham Seperti sini Paham Yang sekulit Ini posisi yang buju dan lintang Ya Tanggalnya Tanggalnya ini bulan-bulan kita setting Karena ini Kasih posisi posisi di Barat Ya Nanti kita bisa Kita setting ulang segala macam Ini sepatan posisi Posisi di Laut Di kertas kapal Langsung posisi ini Kita pon ke dalam kertas Oh Ya Ini kan semuanya 3 rangkai Belakangnya Kemudian ini posisinya Lintang Lintang Bujur timur ya Bujur timur Ngekosong 98 derajat 30 menit Kemudian detiknya ini Lelang 3 angka Kalau Untuk GPS 2 angka ini tidak bisa dimasukkan 2 angka Ingat ya Harus GPS angka ya Lengkai Lengkai Kalau masuk disini Bisa disini kok bikin menarik Nah ini bisa langsung Pas 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 Oke, kemudian ini sudah waypoint yang ke-10, kita nanti mengambil menarik waypoint yang ke-11. Oke, balik lagi ke menu. Nah ini ada beberapa daftar yang bisa dia padat. Terus enter, ini sudah yang ke-10, terus dia sudah dapat posisi itu ya. Nah posisi semula, display semula. Kemudian kita mengambil waypoint berikutnya. Perhatikan ya, kita mengambil waypoint berikutnya. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Lakukan. Oke, 2, enter. Nah, sudah maksudnya ke-11 kan? Karena kalau ini posisinya tidak bergerak, akan terdapat posisi yang sama tadi. Tapi kalau tak apa, ini bergerak. Dia akan bergerak dengan searah kapal tadi kemana bergeraknya. Entah? Bisa dipahami? Tahu ya cara menggunakan GPS ya. Jadi ini mudah sekarang. Kalau sekarang sudah mudah kita ambil waypoint keberapa. Ini sudah waypoint yang ke-2, tadi 10 dan ini sudah ke-11 ya. Jadi kita tuliskan, kita tuliskan, ini kita flow ke peta, itu dan lintangnya di sini. Kita cari, kita posisi ke mana kita. Lalu ini juga di posisi berapa. Paham, sampai sini. Oke, nanti saya akan coba one by one. Kau sudah paham? Kalau belum paham, kita coba sekali lagi. Sampai paham betul. Saya nggak mau nanti setengah setengah pahamnya ya. Sikit-sikit sih. Sikit. Enanti sebelah, oke? Baik.